Masya Allah, terima kasih orang baik, semoga selalu dilimpahkan rezeki ya, amin ya Rabbal Alamin. Nah Ustaz Maulana, aku mau nanya nih, katanya tahajud itu bisa mempermudah kita termasuk mendapatkan rezeki seperti cuplikan tadi. Tapi gimana caranya untuk kita bisa yakin dan untuk melakukan tahajud gitu, karena berat banget pasti rasanya. Nah terus aku mau nanya nih, emangnya dengan kita melakukan tahajud, kita bisa dekat dengan Allah tuh seberapa dekatnya sih? Apa sedekat kayak kita sekarang ini? Oh iya ya. Silahkan Ustaz penjelasannya. Mau tahu? Iji Nabi Badawun Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah. Tabarakatuh Allah. Hari ini kita membahas tentang tahajud. Berbicara tentang tahajud sedekat. Kalau mau dekat dengan Allah, tahajud. Tahajud. Karena kita bangun dari tidur untuk menghadap kepada Allah. Berarti ada tips yang tidak bisa tahajud. Iya. Tipsnya adalah bangun. Bagaimana cara bangunnya? Ada juga yang bangun tapi tidak tahajud. Main handphone. Sampai masuk waktu subuh. Harusnya kan bisa. Nah. Maka yang paling bagus-bagus kita lakukan. Niatkan dulu mau tahajud. Ada niat gak? Tapi kan tema kita kan ada niat tapi berat. Kalau begitu siapkan diri kita untuk bisa tahajud. Caranya jamaah. Oh jamaah. Tidurnya lebih cepat. Kadang-kadang udah niat tapi begadang. Ya susah tahajud. Tidur cepat. Kemudian mohon izin. Tidur cepat siapkan alarm. Baik itu orang ataupun benda. Bangun kan aku ya mau tahajud. Dibangun kan. Atau pakai alarm. Itu ya. Kemudian. Sudah sampai disitu. Pada saat mau tidur. Tipsnya. Berudu dulu. Bertidur. Supaya tidurnya pun berpahala. Sehingga dibangun kan. Kan orang tidur ada udunya kan dikawal dua malaikat. Satu di kanan. Satu di kiri. Kemudian apa lagi? Posisi tidurnya. Hadap kemana? Kiblat. Masya Allah. Kirinya ke Kiblat. Apa lagi? Minum air putih sebelum tidur. Supaya dengan sendirinya bangun. Karena mau pipis kan. Benar, benar, benar. Satu galon ya? Enggak juga sih. Satu gelas cukup. Masya Allah. Yang paling penting kita harus punya modal. Modal apa? Tidur siang. Masya Allah. Jemaah boleh tepuk tanya dong. Yang terpenting sih niat ya. Karena kalau kita sudah niat dari hati. Insya Allah akan dimudahkan segala sesuatunya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sekarang aku mau bertanya dengan Ustaz Syam. Ustaz izin bertanya nih. Ya. Katanya kalau misalkan kita tahajud. Kita akan berada di sisi Rasulullah. Nah emang boleh senikmat itu. Terus gimana dong kalau misalnya ada orang yang sholat isyanya dipepet-pepetin aja lah sama tahajud jam 23.30 gitu. Boleh begitu? 23.30. 23.30. Setengah 12 maksudnya. Gimana tuh Ustaz? Silahkan penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru kami. Habis Masut Maulana. Betari. Jamah di rumah. Jamah di studio. Al-Quran Surah Al-Isra. Ayat 79. A'udhu billahi minash shaytani rujim. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا Dan dari sebahagian malam solat tahajudlah kamu Muhammad dengan membaca Al-Quran di dalamnya. Sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu menempatkanmu pada tempat yang terpuji. Ini adalah surat cinta Allah SWT kepada Sayyiduna Muhammadin SAW. Dan daripada apa yang diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Diamalkan pula oleh para salafus salih. Para sahabat Nabi RA. Lalu diikuti oleh para tabi'in. Diikuti oleh tabi'u tabi'in. Diikuti oleh para ulama salaf. Maka diikuti pula dengan orang-orang yang ingin kedudukannya berdekatan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ditanyakan apakah bisa seorang manusia biasa berdekatan nanti dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Tentu saja bisa. Nabi di beberapa riwayat mengatakan, bersabda menyampaikan. Saya dengan pengasuhan anak yatim berdekatan. Saya dengan orang yang membantu orang begini. Saya dengan yang seperti ini, seperti ini. Berarti orang yang senantiasa menjaga ibadahnya. Berdua-duaannya dia dengan Allah SWT. Di waktu tahajud mereka akan mendapatkan apa? Maqaman mahmudah. Tempat yang terpuji. Di mana tentu saja ada baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk menjadi Nabi sudah mustahil. Tidak mungkin. Karena Nabi adalah penutup para Nabi. Untuk menjadi Rasul tidak mungkin. Tapi kita bisa menjadi orang soleh yang menjaga tahajudnya sehingga bisa berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan kedua. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang mau tahajud sehingga mengakhirkan isyanya. Solat isyanya jadi setengah dua belas. Biar sekalian tahajud saja. Maka dalam kaedah hukum fikir. Daripada harif baginda Nabi SAW. Solat itu batasnya sampai kapan sih? Solat itu batasnya sampai masuk waktu solat selanjutnya. Berarti waktu solat isyanya itu batasnya sampai subuh. Masuk fajar yang kedua. Berarti dia boleh solat isyanya jam 3 subuh. Setelah itu langsung daripada tahajudnya. Cuma khawatirnya kalau ketiduran. Benar banget. Ya ada deh solat isyanya pas tahajud saja. Eh enggak ada jaminan kan siapa tahu. Ya benar. Tinggal dunia siapa tahu ketiduran. Masya Allah. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Boleh tepuk tangannya dong jemaah. Masya Allah. Nah kalau gitu ya. Emangnya tahajud tuh kalau begadang diterima enggak ya? Soalnya ada yang bilang kalau mau tahajud harus tidur dulu nih. Nah izin bertanya dong sama Habib Usman. Emang benar kalau tahajud harus tidur dulu? Nah kalau orang begadang tuh ya solatnya diterima enggak berarti? Nah silahkan beri penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Ketika ditanya apakah tahajud itu harus tidur? Ya. Tahajud itu harus tidur. Kalau dia mau solat tahajud maka dia tidur terlebih dahulu. Maka nanti bangun maka dia solat tahajud. Dijelaskan bahwasannya tahajud itu adalah tidur dan bangun. Itu namanya tahajud. Kalau dia enggak tidur begadang sampai malam ya kan? Sampai jam satu setengah dua. Maka tidak ada tahajud baginya. Yang ada adalah hajat baginya. Berarti solatnya solat sunnah hajat. Oleh karena itu. Kalau kita mau mendapatkan yang dikatakan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Rabbuka magaman mahbuda. Yang Allah berikan tempat yang tinggi. Atau tangkat derajat yang tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diangkat derajat yang sangat mulia. Kedudukan yang terpuji. Kedudukan yang tinggi di mata Allah. Kedudukan yang di dalamnya. Berada di dalam kedudukan minan nabiin, siddiqin, suhadun, suhalihin. Yang mereka adalah hamba Allah yang berada dalam naungan dan ridunya Allah. Maka tahajudlah. Hanya sedikit orang yang solat tahajud. Karena merupakan pada malam tersebut adalah ujian yang sangat besar. Untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan seandainya kita. Abis solat isa tidur sebentar. Tidur sebentar. Satu jam dua jam dapat tahajud gak? Maka satu jam dua jam anda tidur. Mendapatkan tahajud. Walaupun cuma sekelibat. Satu menit atau lima menit dia tidurnya pulas. Maka dapat tahajud baginya. Tahajud ini merupakan sunnah yang ditekankan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan tahajud. Mereka orang yang alim. Mereka orang yang soleh. Yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang betul-betul dekat dengan Allah. Ketika mereka meninggalkan satu kali atau satu waktu tahajud. Mereka nangisnya luar biasa. Mereka bersedihnya luar biasa. Pagi hari mereka terbangun. Ya Allah kenapa saya tidak solat tahajud. Ya Allah. Apakah Allah tidak ingin bertemu denganku. Nangis di sini air mata. Itu orang yang alim. Itu orang yang soleh. Bagaimana kita nih. Yang setiap harinya gak pernah tahajud. Jangankan tahajud hajat aja. Gak setahun sekali. Paling tahajud hajat kalau lagi Ramadan doang. Kalau lagi Ramadan bangun mau masak. Oh sholat dulu deh. Sambil nunggu matang. Ada yang kayak gitu. Jam setengah empat kurang. Atau setengah empat lewat. Dia sholat tahajud atau sholat tahajat. Tapi banyak diantara kita juga. Mau Ramadan. Mau bukan Ramadan. Tahajudnya hilang. Hajatnya hilang. Bahkan lima waktunya pun kurang. Bahkan jangankan lima waktunya kurang. Mereka teriku sholat. Mereka meninggalkan sholat. Suma na'udhu billah. Masya Allah. Terima kasih banyak. Habib penjelasannya boleh tepuk tangan anda dong jamaah. Masya Allah. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orangnya yang tercandu-candu. Untuk selalu melaksanakan sholat tahajud. Amin ya rabbal alamin. Nah jamaah sekarang aku dapat pertanyaan nih dari jamaah yang di rumah. Langsung aja ya aku bacain. Dari Instagram at Rizal Ahmad. Assalamualaikum waraikum salam. Saya pernah melakukan tahajud. Tapi saya malah dimarahin sama istri saya. Karena pas saya lihat jam ternyata jam 8 malam Ustadz. Aduh saya lupa. Saya tidur sebelum maghrib Ustadz. Ustadz Maulana gimana ini? Nah makanya. Mana nih? Makanya jangan tidur sebelum maghrib. Di situ. Jangan tidur sebelum maghrib. Kenapa? Karena bisa jadi linglung. Iya keliengan gitu ya. Aduh gitu. Kayak gini keliengan ya. Aduh gitu ya. Aduh keliengan. Aduh. Walaupun itu kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah-jamaah. Alhamdulillah. Betari ngapain lari? Terima kasih. Terima kasih telah menonton!